Intro Pemirsa Metro TV Lampung Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Post dan masih bersama dengan Mbak Cici Oke Mbak Cici Ini serapan dana anggaran yang mengendap itu bisa dibilang sangat banyak Total kesuruhan di Indonesia 170 triliun Itu bukan angka yang sedikit jadi kita patut mempertanyakan Mengapa dana ini mengendap dan salurkan padahal pembangunan infrastruktur misalnya pembangunan yang lainnya sebenarnya memang terlihat ya kasat mata saja memang harus dibangun dengan segera seperti itu Nah Mbak Cici itu dengan upaya rente dengan menahan APBD di bank agar bisa mengambil bunganya ini jelas mengganggu pembangunan Sebenarnya tuduhan ini seperti apa Mbak Cici? Ini dugaan dan sepertinya ya mengarah ke situ ya Karena memang APBD biasanya kan memang disimpan di bank Kalau kenapa harusnya penyaluran bertahap Dan itu bisa dikeluarkan Dugaan rente ini rente adalah selisih ya Selisih dari harga Jadi kalau APBDnya 100 Kemudian kalau dia mengendap di bank Dalam waktu sekian itu ada selisihnya Atau kasarnya itu bunga Nah bunganya ini kan tidak bertuhan Inilah yang dugaan kita Rente ini yang dimanfaatkan oleh sejumlah oknum Karena memang itu tidak bertuhan dan tidak ada aturannya Jadi ini sedikit juga Yang mungkin menyebabkan penyaluran dana Karena serapan dana itu lebih kecil Baik itu untuk dana belanja maupun dana pembangunan Kalau untuk dana belanja ya Seperti untuk gaji buru segala macam Tentunya ya gaji pegawai dan lainnya itu sangat kasihan kan Kalau sampai ditahan-tahan Nah ini yang menjadi harapan kita Serapan ini segeralah dikeluarkan Sesuai dengan yang sudah ada Karena kinerja keuangan yang tidak bagus kan menjadi catatan juga Yang menjadi permasalahannya ini ya memang tadi Harusnya kenapa kok bisa sampai tidak diserap gitu kan Alasannya apa yang jelas Tentu banyak berkelihat ya Dan tidak ada kepastian apa penyebabnya itu Inilah makanya harus kita dorong ya Bahkan Presiden juga mendorong untuk segera menyerap Segera salurkan tinggal satu bulan lagi tutup buku Padahal kalau tinggal satu bulan lagi Kalau untuk pembangunan itu akan nanti terkesan malah terburu-buru Asal jadi asal anggaran keluar Itu malah merugikan sebenarnya kan seperti itu Nah ini kan tudingan atau dugaan upaya rente gitu ya Yang tidak ada aturannya Nah oke kalau itu memang belum ada aturannya Nah sekarang apa ketegasan dari pemerintah pusat misalnya Mbak Cici Untuk daerah-daerah yang memang serapannya dibilang lambat Satu bulan lagi kita berakhir di tahun 2021 Ya sebenarnya kalau dana ini tidak terserap Akan dikembalikan lagi ke pusat Sayang kan harusnya dananya bisa untuk membangun wilayahnya Daerahnya kok harus dikembalikan ke pusat Tapi dana ini lagi bisa digulirkan lagi di tahun APBD berikutnya Tapi tentu saja lewat anggaran perubahan ya Tapi tentu saja ini kan tetap merugikan daerah ya Nah ini yang harus menjadi sorotan semua Tapi khusus untuk Lampung ya Provinsi Lampung Serapan sudah termasuk bagus Provinsi Lampung ya Dia termasuk lima besar Se Indonesia yang serapannya sudah mencapai 7,3% Sementara rata-rata nasional itu 60% Kemudian Lampung Selatan itu juga bagus serapannya Di atas Provinsi Malaya 80-an persen Artinya memang penggunaannya sudah disalurkan untuk pos-pos yang sudah ada Tinggal beberapa kabupaten lain ini yang harus mengejar Sayang sangat disayangkan Dana ada tapi tidak dimanfaatkan Oke kalau seandainya memang dugaan rente ini benar Sangat egois sekali untuk mengambil keuntungan dari selisih atau bunga tadi Tapi mengorbankan untuk pembangunan Nah itu sangat egois sekali ya Mbak Cici ya Nah tapi di Provinsi Lampung sudah 70-an persen Untuk penyerapan anggaran Nah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi sendiri Agar serapannya dapat presentasinya lebih tinggi lagi Dalam satu bulan ke depan Kalau tinggal 30% lagi dalam satu bulan itu lebih mudah ya Karena ada beberapa misalnya untuk anggaran belanja itu sudah pasti Untuk gaji-gaji kemudian untuk yang lainnya Nah kemudian juga untuk infrastruktur Kita juga masih Kita bahkan pemerintah Provinsi malah ingin melakukan pinjaman Karena infrastruktur seperti perbaikan jalan Yang paling utama ya Karena kita melihat kondisi jalan di beberapa daerah ini Baik di Provinsi maupun daerah itu Masih sedikit tidak baik gitu kan Ini harus segera diperbaiki Supaya transportasi menjadi lebih lancar Dan ini menunjang pergerakan ekonomi Yang akhirnya juga akan membawa kesejahteraan bagi daerah Perputaran roda ekonomi menjadi lebih lancar Betul sekali Mbak Cici Itu berarti memang Ya sayang sekali Jika ada yang mau dibangun Mengapa dana tidak dibangun Itu sebenarnya sangat menggelitik sekali ya Mbak Cici Ada uang tapi tidak digunakan Hanya untuk mungkin ya dugaan keuntungan untuk oknum-oknum ini ya Yang tidak Ya kita tidak bisa menyebutkan siapa itu Mbak Cici Lalu solusi apa yang sebenarnya diberikan pemerintah Agar serapan anggaran di daerah ini Bisa diserap dengan baik Atau digunakan Dikeluarkan dengan maksimal Karena memang tinggal satu bulan lagi Ya solusinya sebenarnya kan Dihidupkan kembali pengawasan Fungsi pengawasan anggaran Anggaran itu kan ada pengawasannya ya Ada lembaganya Dan melihat tuh Kalau memang dia masih sedikit Ayo didorong untuk segera dimanfaatkan anggaran ini Kemudian juga solusi yang lain itu Bahwa setiap daerah juga bisa memanfaatkan maksimal Misalnya dari dinas-dinas posko-posko yang memang membutuhkan dana Mendesaklah untuk segera mencairkan dana itu Untuk kebutuhan di sektornya Misalnya sektor infrastruktur tadi ya Karena memang mendesak untuk perbaikan jalan atau irigasi Minta lah segera ke kabupaten kota Untuk anggaran segera dicairkan Atau untuk pertanian ya kan Apalagi kondisi akhir ini Banyak sekali bencana ya kan Ini perlu penanganan Segeralah dana itu dikeluarkan Oke Itu ya Jadi secara teknis seperti itu Dan juga Yang penting adalah fungsi pengawasannya Pengawasan karena memang kalau diawasi Biasanya untuk enerja itu akan menjadi lebih baik ya Mbak Cici Anggaran ini kan punya catatan juga ya Buruk dan tidaknya Percuma anggaran ini sudah diplot Perencanaan dari awal Ini bagaimana perencanaan awal Kemudian ada namanya musren bank ya Itu perencanaan sudah ada Kemudian pelaksanaannya dan evaluasi Nah ini berjalan enggak Kalau memang sampai akhir ternyata tidak berjalan sesuai Maka itu menjadi catatan merah Dan ini yang menjadi lapor merah ini yang harus Kalau rapor merah kan pasti dijewer lah ya istilahnya Nah ini harus ada sanksinya juga Sehingga mereka yang mengelola anggaran Benar-benar taat ya Tidak main-main lagi Betul sekali karena kalau memang kalau daerah itu sudah banyak catatan merah Investor pun akan segan gitu ya Males untuk mau menginvestasikan gitu ya di daerah tersebut Oke Mbak Cici Nanti kita kembali untuk membahas trading topik Kepas aja yang ada tiga platform Lampung-Kepas lainnya Pemirsa Amin.TV Lampung Jangan kemana-mana kami akan kembali saat lagi Tetaplah bersama kami